Israel Adesanya diam-diam kirim pesan pada ex-jawara kelas berat ringan. Petarung UFC, Israel Adesanya tampaknya tak lagi berminat meladeni tantangan musuh bebuyutannya, Alex Pereira. Pekan lalu, Alex Pereira berhasil mendapatkan sabuk juara kelas berat ringan usai membuat jiri Prochaska ko di UFC 295. Usai pertarungan tersebut, Alex Pereira lantas melontarkan tantangan pada musuh bebuyutannya, Israel Adesanya. Pereira menantang Adesanya yang aktif di kelas menengah untuk datang ke kelas berat ringan dan menantangnya. Jawara baru kelas berat ringan itu bahkan yakin bisa membuat Adesanya bangkit dari masa hiatusnya lebih cepat. Mendengar tantangan tersebut, Adesanya justru memberikan tanggapan provokatif. Adesanya kembali mengingatkan saat-saat Pereira kodarinya di UFC 287 silam. Selain memprovokasi Pereira dengan unggahannya, Adesanya rupanya diam-diam mengirim pesan pada ex-juara kelas berat ringan, Jamahal Hill. Dalam pernyataan yang diungkap Jamahal Hill, Adesanya tampak tak tertarik melakukan duel lagi dengan Pereira. Ketimbang datang ke kelas berat ringan, Adesanya malah memasrahkan urusan pertarungan menghadapi Alex Pereira pada Hill sepenuhnya. Bagi siapapun yang khawatir tentang Izzy dan semua ini dan semua itu, dia mungkin akan melompati batas, Izzy sudah mengirim pesan kepada saya, kata Hill. Dia mengirimi saya pesan di malam yang sama saat kejadian itu terjadi dan dia berkata kepada saya. Dia milikmu. Ya, milikku. Alex bukan milik siapa-siapa. Dia ada di sini, bro. Tidak ada orang lain. Hanya aku. Tidak ada yang lain, gangguan tidak ada. Saya satu-satunya hal yang harus kau khawatirkan, atau jangan khawatirkan. Pahamilah ketika aku datang, kau akan merasakan, kemampuan, ku, terang Hill. Sebelumnya, Hill memang terpaksa harus melepaskan sabuk juara kelas ringan karena cedera yang dialaminya. Ia mengambil waktu untuk memulihkan kondisinya saat Alex Pereira akhirnya mendapatkan gelar juara kelas berat ringan yang dulu dimilikinya. Karena itu, Hill bertekad akan membuktikan pada siapapun pemegang gelar juara berat ringan nanti bahwa dia masih yang terbaik di momen comebacknya.